Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman netizen Cengat TV dimana benar-benar berada kali ini saya berada di sekitaran jalan paguyangan ini bisa kita lihat terjadi banjir karena posisi drainase yang mungkin belum selesai mengakibatkan air meluap ini karena mungkin dalam proses pembangunan terjadi luapan air ini sedang disusahakan untuk dibagi airnya supaya tidak naik ke permukaan jalan oke ya jadi untuk informasi saja dari beberapa bulan yang lalu dibuat sebuah drainase atau sebuah saluran air baru oleh pihak PU di sekitaran P-Oper ini bertujuan untuk melebarkan badan jalan kemudian untuk menampung debit air agar lebih teratur tapi sampai hak debit ini memang belum selesai jadi air meluap masuk ke dalam badan jalan bisa kita lihat kemudian akibat dari ini pengandara dari arah bumi ayu ataupun dari playover diharapkan untuk berhati-hati karena air membawa material material seperti kerikil dan lumpur yang bisa menyebabkan terjadinya keselakaan oke ya teman-teman netizen sahabat sengat tv dimanapun anda berada tetap pas pada dimanapun anda berada selalu hati-hati cek kendaraan kemudian selalu analisis jalannya akan dilalui diamati agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan oke teman-teman ini banjir dari drainase yang sebelah playover itu membuat banjir sampai dengan depan kampus universitas peradaban kemudian sampai di daerah jembatan penyelamat ini dampaknya adalah airnya emas meluap ke badan jalan kemudian membawa material-material kerikil jadi dihimbau untuk pengguna jalan untuk pas pada dan hati-hati terutama pengguna sepeda motor karena bisa berbahaya terkelintir ataupun jatuh selamat menikmati Sampai jumpa lagi Di video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa lagi